Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa arus balik penyeberangan pelabuhan-labuhan kayangan Putut Tano pada H plus 3 lebaran terpantau ramai lancar. Puncak arus balik sendiri diperkirakan terjadi hari ini dan didominasi kedatangan pengguna jasa transportasi laut dari Sumbawa ke Pulau Lombok. Arus balik penyeberangan pelabuhan-labuhan kayangan Putut Tano hingga hari ini, H plus 3 lebaran terpantau ramai lancar. Baik pengguna jasa penyeberangan yang berangkat dari Pulau Lombok ke Sumbawa atau sebaliknya. Setiap hari ribuan kendaraan roda 2 dan 4 tampak memadati pelabuhan dan puncak keramaian biasanya terjadi menjelang petang. Kasat Polariut Polres Lombok Timur yang juga selaku Kepala Pos Pelayanan Pelabuhan-labuhan Kayangan AKP Sudarman menyampaikan, hingga hari ini arus balik aman lancar terkendali baik kedatangan maupun kepergian. Ada pun pengguna jasa transportasi laut ini didominasi oleh kedatangan dari Sumbawa ke Lombok dengan menggunakan roda 2. Antrian kendaraan di pelabuhan-labuhan kayangan biasanya terjadi pada sore hari, di mana jumlah kendaraan baik roda 2 dan 4 bisa mencapai seribu kendaraan. Arus balik dari H plus 1 lebaran hingga hari ini terpantau tidak ada peningkatan pengguna jasa transportasi laut yang signifikan, namun terpantau ramai lancar. Hal ini juga didukung dengan adanya puluhan kapal setiap hari tetap beroperasi. Di sisi lain, puncak arus mudik diperkirakan terjadi hari ini, di mana akan ada 2 hingga 4 ribu kendaraan yang akan menyeberang. Untuk hari ini harus mudik, sampai saat ini harus lancar, aman terkendari, tidak ada ton jatat atau antrian dari kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Untuk saat ini lebih dominan kedatangan, karena harus balik dari puluh Sumbawa ke puluh Lombok. Untuk titik keramaian di pos pelayanan mukayangan, dan biasanya suri hari, diperkirakan sampai di atas ribu. Pengamanan sendiri dilakukan bersama pihak TNI, Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, dan Basarnas. Hingga saat ini kondusivitas penyeberangan terpantau aman tanpa ada kasus ataupun masalah di lapangan. Ahmad Zulkarnayin, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.